Sekolah Islam di Indonesia pada umumnya susah buat ningkatin kualitas. Ini kata influencer medsos yang lagi naik daun Guru Gembul. Sebetulnya dia bilang ini udah 3 tahun lalu tapi videonya sekarang viral lagi. Dia bilang dia setuju kalau dibilang sekolah Islam biasanya kalah dari sekolah Kristen. Guru Gembul bilang begini karena pernah ngajar baik di sekolah Islam maupun sekolah Kristen. Menurutnya visi misi awal berdiri sekolah aja udah beda. Sekolah Kristen biasanya didirikan dengan 2 tujuan utama. Mencerdaskan bangsa dan ya untuk bisnis. Tapi konteks bisnis ini bukan hal negatif ya. Justru niatnya agar sekolah jadi mandiri finansial gak bergantung banget sama bantuan pemerintah. Di sisi lain Guru Gembul bilang sekolah Islam lebih sering mengandalkan ikhlas dan doa. Dengan harapan rezeki dari Allah SWT bakal datang dari usaha yang tulus. Tapi sayangnya pendekatan ini kadang bikin persiapan finansial dan sistem pengelolaannya kurang matang. Terus Guru Gembul bilang kualitas gurunya pun beda. Gaji guru di sekolah Islam seringkali seadanya. Jadi wajar aja kalau pelayanan pendidikan yang diberikan pun gak maksimal. Ini jadi lingkaran setan. Gaji kecil, kualitas pendidikan rendah, siswa yang masuk pun seadanya. Beda cerita sama sekolah Kristen yang berani bayar guru mahal demi kualitas pendidikan yang baik. Bahkan ada sekolah Kristen yang rela nombok demi mempertahankan kualitas guru dan program. Perbedaan lainnya adalah integrasi antara iman dan ilmu di sekolah Kristen. Sekolah Kristen menganggap ilmu pengetahuan adalah bagian dari agama. Jadi belajar fisika atau matematika juga dianggap sebagai ibadah. Ini yang bikin mereka terus maju di bidang sains dan penelitian. Sebaliknya sekolah-sekolah Islam kadang seperti menomor satukan agama di atas ilmu pengetahuan umum. Akibatnya banyak sekolah Islam ketinggalan dalam hal inovasi dan sains. Kami di PIS tuju banget ya sama ucapan Guru Gembul. Mindset dan cara mengelola pendidikan punya pengaruh besar terhadap kualitas hasilnya. Yang kayak gini semoga jadi bahan refleksi deh buat sekolah berbasis Islam biar berbenah. Kualitas itu tentang strategi bukan cuma doa.